Minibus ini terprosok ke dalam parit dengan kedalaman sekitar 2 meter di kawasan Jakabaring Palembang setelah sebelumnya menabrak mobil yang sedang parkir. Peristiwa berawal saat pengendara minibus menyalakan mobil. Ketika mesin menyala tiba-tiba minibus berbelok dan oleng, lalu menabrak kendaraan lain di depannya. Akibat tak terkendali, minibus pun masuk parit. Peristiwa itu mengakibatkan dua kendaraan yang bertabrakan rusak berat. Polisi dari saat lantas Banyuasin yang menangani kecelakaan tersebut menerangkan. Dugaan awal pengendara minibus panik karena sedang belajar mengendari kendaraan. Mobil saudara Anan, Apanza, Esenia, parkir di pinggir jalan. Tiba-tiba berbelok menabrak mobil Suzuki R3 milik saudara Rizki. Sehingga mobil masuk ke dalam parit depan Herwina. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Polisi dari saat lantas Banyuasin menangani kecelakaan tersebut. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang.